Selamat datang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Wilayah kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang meliputi 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Penguatan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas penerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan putih. Ini harus berjalan seiring, tidak bisa satu persatu. Dan diharapkan WPKI nanti bisa mewujudkan perubahan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terus bergerak dan berkarya dalam mewujudkan reformasi birokratik. Perubahan ini akan menghadirkan insan aparatur kejaksaan yang handal dan profesional dalam menegakkan supremasi hukum. Dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan perubahan pada 6 area perubahan. Area 1 Manajemen Perubahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan rapat pembentukan tim WBK dan agen perubahan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memanfaatkan media sosial untuk mendukung pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menjadi role model dalam mewujudkan zona integritas. Area 2 Penataan Tata Laksana Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memiliki SOP-SOP untuk meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga menggunakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Yang pertama perencanaan kebutuhan pegawai Kemudian pengembangan pegawai berbasis kompetensi Yang diikuti juga dengan penempatan kinerja individu Serta sistem informasi kepegawaian Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja Sehingga anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan terukur Area 5 Penguatan Pengawasan Melalui penguatan pengawasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Fasilitas Pelayanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Yang pertama ruang tunggu Yang kedua TV di area tunggu Adanya smoking area Ruang laktasi juga disediakan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Ruangan diversi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ruang Pengaduan Bagi Masyarakat Loker Khusus Tamu Ruang Pemeriksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus Tersedianya ruang sidang online di tengah-tengah pandemi COVID-19 Ruang Tahap 2 Tersedianya self-service drink bagi para tamu Pojok baca Ruang tunggu bidang tindak pidana khusus Kursi roda dan jalur khusus bagi penyandang disabilitas Penerimaan tamu dengan SOP Pos keamanan Tersedia juga area parkir yang luas Neon box pelayanan publik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Titik kumpul Jalur evakuasi Parkir khusus perempuan Musola Tempat cuci tangan Alat ukur suhu tubuh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga melakukan beberapa inovasi di bidang pelayanan Seperti pengambilan tilang secara drive-thru Video visual pada ruang pemeriksaan tindak pidana khusus Serta podcast, the jack show, dan jaksa menyapa pada bidang intelijen Ela-elo di bidang perdata dan tata usaha negara Dan di bidang barang bukti ada simak kabar, gudang barang bukti baru Serta pengantaran barang bukti secara door-to-door Kemudian telah tersedianya ruang terbuka hijau Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menerapkan standar pelayanan di dalam banner Yang dipasang di PTSP Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Kami juga memanfaatkan website Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Untuk memaksimalkan pelayanan kami Terima kasih telah menonton Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang siap tertib, siap kerja, dan siap melayani.